Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kebumin Tulin Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial yaitu Cara transfer saldo Neoplus ke Shopify Oke yang pertama silahkan buka aplikasi Neoplusnya Kemudian pilih transfer Dan pilih pembayaran VA, virtual account Kemudian disini kita akan menggunakan kode dari bank permata 706 diikuti dengan nomor HP yang terdaftar di Shopify Kemudian kita pilih bank penerimanya Bank permata yang ini Kemudian disini silahkan masukkan untuk nominal transfernya Misalnya disini kita akan transfer 30 ribu saja Kemudian disini kalian bisa pilih untuk saldonya pakai Neo Atau Neobiasa atau Neoplus Ada dua Kalau sudah silahkan klik lanjut Baik selanjutnya ada menu konfirmasi Jadi disini pastikan sudah benar untuk nominal dan penerimanya Disini Shopify atas nama saya sendiri Kemudian klik konfirmasi transfer Dan disini silahkan masukkan pin akun Neo kalian Disini sampai disini sudah selesai teman-teman Nanti ada notifikasinya Dan ini notifikasinya Bahwa untuk pengisian saldo ke Shopify dari Neoplusnya sudah berhasil Kita akan mengecek langsung di aplikasi Shopee-nya Di Shopee-nya Apakah benar sudah masuk atau belum Oke disini langsung ada notifikasinya Bahwa sudah masuk ya untuk transfernya Walaupun di estimasi adalah 4-24 jam Tetapi memang sangat cepat teman-teman Cuma beberapa detik saja Oke disini kita sudah masuk ke aplikasi Shopee Dan kita lihat untuk Shopee-nya sudah bertambah menjadi 29.500 rupiah Dan kalian bisa lihat untuk transaksi terakhir di bawah ini Top up ya 29.500 rupiah Kemudian disini ada semacam voucher teman-teman Kalian bisa gosok kayak cashback itu Coin Shopee Dapat 100 rupiah lumayan Kemudian mungkin ada kalian yang bertanya ya Kenapa masuknya itu cuma 29.500 Padahal kita tadi transfer dari Neoplusnya adalah 30.000 rupiah Itu dikarenakan memang untuk pengisian atau top up Shopee-nya itu ada adminnya 500 rupiah Dan admin 500 rupiah itu diambil dari Dikurangi atau dipotong dari jumlah transfer yang kalian masukkan Misalnya kalian transfer 30.000 berarti nanti masuknya 29.500 Karena terpotong 500 untuk admin Jadi seperti itu ya Jika kalian ingin transfer utuh 30.000 Kalian bisa transfer 30.500 rupiah Jadi nanti yang 500 rupiah terpotong dan utuhnya adalah 30.000 rupiah Oke jadi seperti itu untuk penjelasan tentang saldo Shopee-Pay ini ya Oke itulah cara transfer saldo Neoplus ke Shopee-Pay Ataupun cara top up Shopee-Pay menggunakan Neoplus Semoga bermanfaat Kalau ada ide untuk konten selanjutnya Ataupun permintaan ataupun request Untuk konten selanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah Terima kasih Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih